Nanti kita akan adekuasi sebentar, kemudian nanti para pengunjung ada pertanyaan. Bagi pilihan yang menjawab, nanti bisa mendapatkan hadiah es krim gratis. Bisa ambil langsung di kantin J1 atau kantin yang ada di sebelah sana, di sebelah atas playground. Pembeli yang masih di sebelah timur bisa merapat ke arena jembatan untuk melihat atraksi mandi agar bawa bule keturunan kiyayi selamat. Habis itu nanti para pengunjung boleh berfoto bersama salah satu kerbo yang sudah disiapkan oleh kakak yang ada di bawah atau di komplek Sungai Mundu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada teman-teman jatuh azuma. Oke hari ini kita akan melihat ritual mandikan kerbau bule. Di sini saya Kak Akbar ditemani oleh teman kita ada dua yaitu Kak Cek. Ini dia kibernya kerbau yang tiap hari siang dan malam tidur di kandang kerbau. Sampai-sampai kasurnya pun dibawa ke kandang kerbau sana itu. Kemudian di sana dibantu juga oleh Kak Nanda yang akan membantu nanti mengawal kerbau ini masuk ke sungai. Oke teman-teman sebelum kerbau masuk ke sungai ada edukannya sebentar. Kerbau bule ini adalah kerbau berasal dari Kraton, Kasusunan, Surakarta. Di sini ada satu pejantan, dua betina. Nanti dikatikan yang pertama pertanyaan tidak jauh dari apa yang saya sampaikan. Di sini ada tiga kerbau, satu jantan, dua betina. Ini betina yang dikatikan tadi, ini yang betina. Satu, dua, dan ini yang jantan yang dipegang kajek. Yang jantan ini namanya Pangeran Lesmana. Kemudian yang betina ini Dewi Arimbi, Kak. Dewi Arimbi yang mana? Ayo jangan lupa, mana? Ini Dewi Arimbi, kemudian satunya Dewi Gandari. Dewi Gandari. Ini ada tiga, satu Pangeran Lesmana, satu Dewi Arimbi, satu Dewi Gandari. Yang Pangeran Lesmana umurnya kurang lebih 2 tahun 2 bulan. Kemudian yang Dewi Gandari sama Arimbi ini umurnya 1,8 bulan. Atau 1 tahun 8 bulan. Oke adik-adik teman-teman, kerbau makannya rumput atau daging? Rumput. Rumput. Dia termasuk herbivora atau makan rumput. Yang termasuk iwan yang suka mandi atau berendam. Maka di kandangnya akan selalu ada kulang untuk berendam. Karena kerbau termasuk iwan yang tidak tahan dengan panas. Oke teman-teman sekalian. Siapa yang pernah lihat sapi, yang ke tengah pernah lihat sapi? Nah. Apa bedanya kerbau sama sapi ayo? Kerbau sama sapi itu beda. Sama-sama laminansia, sama-sama kakinya 4, tanduknya juga 2, telinganya 2, matanya 2. Tapi ada perbedaan adik-adik. Kerbau itu bulunya kasar. Kalau sapi bulunya halus. Kerbau bulunya jarang. Kalau sapi bulunya rapat. Jadi ingat-ingat, sapi bulunya rapat dan halus. Kalau kerbau itu bulunya kasar dan jarang-jarang itu. Kemudian disipat lagi fisiknya apa? Kalau kerbau lebih pendek, kakinya sedangkan sapi lebih tinggi. Nah, satu lagi ciri yang khusus. Kalau di kerbau tidak ada punuk. Tapi di sapi ada punuk di belakangnya. Belakang leher ada punuk atau jenggulan itu di sini. Kemudian kalau di kerbau itu tidak ada gelambir. Tapi kalau sapi ada gelambir di bawah. Saya ulangi ya perbedaan fisiknya. Kalau sapi itu lebih tinggi dibandingkan kerbau. Kemudian belakangnya ada punuknya. Di belakang leher bawahnya ada gelambir. Sedangkan di kerbau itu tidak ada. Oke, ada-ada sekalian. Ini sebentar lagi, ini kerbau ini adalah cucunya keyadis selamat. Keyadis selamat adalah pusakannya keraton Solo atau Surakasatini Kerat. Yang setiap malam Jatuh Surak akan diarak keliling di jalan di daerah Solo. Yang itu nanti kotorannya akan diambil oleh para pengunjung untuk dibawa ke lahan pertaniannya masing-masing. Oke, adik-adik kita lihat lagi. Kak C akan, Kak Nanda akan membawa kerbau masuk ke sungai. Dipastikan semuanya bisa berendam dan mandi. Oke, teman-teman yang meriah. Buat kerbau boleh mini Yogyakon Sleman yang akan masuk ke sungai. Iya, 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 bang sana. Ayo, muter-muter-muter. Iya, iya, muter sini. Iya, kita lihat ini pangeran Lesmana sudah masuk ke sungai. Ini tidak lewat jalur yang benar itu. Jangan yang lewat. Iya. Sarikan yang ada, Kak. Sarikan yang tidak dalam. Bikin bodoh dulu. Kita masuk ke yang tepat dalam itu. Atau yang benar-benar, jangan. Sarikan yang dalam, ia kelihatan bagus. Mari, sambil nonggo, teman-teman. Nanti boleh foto ya. Fotonya gratis, kata-kata bayar. Siapa? Nah, angkat-angkat dulu ya. Nanti angkat-angkat dulu, nanti. Angkat tangan, nanti. Siapa nama pejantan Gerdo Bule yang di sini? Ya, siapa nonggo, saya dulu nanti. Kita taruh-tahun dulu. Habis ini ada adik kita. Oke, kita taruh-tahun dulu. Siapa nanti? Siapa, Dik? Kurang-kurang semalamnya. Oke, nanti saya ambil S1. Oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, Berapa umur dari Dewi Ariti? Nah, ini. Oh, ini. Ini gue nanti dulu, Pak. 1,8. Yang jantan berapa? Berapa? Eh, ya dulu, ya dulu. Oke, 2 tahun, 2 bulan. Oke, nanti saya ambil S2. Berikutnya lagi pertanyaan. Kita sudah susah, kita sudah susah, kita sudah susah, kita. Apa perbedaannya, Sabi sama Kerbo? Angkat-ngkat. Yang siapa yang bisa jawab? Karena dulu, karena dulu, dari sana. Di sana itu. Yang bisa jawab, bedanya Sabi sama Kerbo? Oke, betul. Betul, Sabi bulunya, lo Kerbo bulunya kasar. Langsung ambil S2, Kak Yus. Pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Ini gampang. Siapa nama keeper yang pakai baju murik? Ya. Kak siapa namanya? Kak siapa namanya? Pak. Pak. Pak nama keeper yang pakai. Siapa? Pak nama. Pak nama keeper yang pakai. Siapa nama keeper yang pakai. Siapa namanya? Oke, Pak Jack, ya. Oke, Kak Yus, kasih es krim. Oke. Kak Yus, es krimnya masih gak kagus. Nah, nanti naik kurang, kalau udah di freezer loh. Satu pertanyaan lagi. Jangan lupa nanti foto gratis. Setelah nanti naik, agak kering, boleh posok foto bersama. Silahkan nanti antri, boleh. Pakai topping yang sudah disiapkan. Kak Jack, buka yang berapa menit? Sama mandinya. Boleh. Kak Yus, jangan lupa nanti ambil es krim. Pertanyaan terakhir. Sebelum ini dinaikkan, teman-teman, ada pertanyaan. Siapa? Oke. Kerbau ini adalah keturunannya siapa? Yuk. Keturunannya siapa? Sebutkan nama kerbau yang betina. Angkat tangan, adik. Yang betina siapa? Siapa namanya? Arimbi. Arimbi. Ya, betul. Adik, nanti ambil es krim ke sana ya. Di sana, kan? Oke. Kerbau sudah naik, berarti nanti boleh foto. Kerbau mulik dan juga foto bersama kerbau mulik, khusnya pameran, lesmana yang jantan dan yang betina, Dewi Arimbi maupun Dewi Gandari. Jangan lupa nanti sebutkan nama-nama asalnya dari mana. Adik, dari Pak Eskrim belum? Di, kan? Tunggu. Pak Eskrim belum? Mau jawab pertanyaan, enggak? Oke, adik. Ini jawab pertanyaan, kalau bisa langsung dapat eskrim. Pertanyaannya. Nah, ini. Kerbau ini berasal dari mana? Tunggu, Pak. Nah, betul. Dari Tunggu. Kak Agus? Ini lagi-lagi Agus. Tadi ada yang salah, Kak Agus. Bung, kabar. Hari ini enggak apa, karena hari ini di Penterakil, lalu, kan? Hari ini biasanya bagi lima, bagi lima, tiga, tujuh. Nah, enggak apa-apa ini. Karena teman-teman itu cara menunggu ini. Apa ini? Ayo, nanti. Bung, saya masuk. Oke, Mas, keren belum? Nanti. Satu min lagi, jangan lupa foto. Nah, silakan bersiap, Kak. Jangan lupa. Penta 30. Biasa, Mas. Oke, Kak. Silakan ubah rame-nya atau siap-nya dipakai dulu. Biar bagi. Silakan antri, Kak. Ini antri yang mau foto. Silakan yang mau foto. Dibasuk, Kak Agus. Dibasuk. Nah, terus. Namanya, Bu, siapa namanya? Mas, Kakir, saya membahas Jawa Tengah. Terima kasih kejumpulannya. Siap berfoto. Adik-adik, foto bersama kerbo ya. Foto bersama kerbo. Adik, mau foto? Adik, siapa yang mau foto ini? Adik, siapa namanya? Oke, adik.